Coba untuk mengundang atau mencari waktu dengan pihak bandara. Saya ingat benar, satu tahun lalu kita pernah turun sampai ke bandara ya. Komisi 2 juga pernah turun sampai di bawah dan kita mencoba untuk mencari solusi. Dia mencoba dalam hidangan tetapi juga kadas, ya sehingga persoalan ini akan tetap ada. Mudah-mudahan dengan hari ini menjadi solusi awal yang perlu kita cari ke depannya lagi, apalagi dari sisi fiskal ya, sehingga bisa menjawab apa yang diharapkan tadi. Jadi mungkin ini ya, mungkin ada tambahan-tambahan dari teman lain sebelum saya serahkan ke KISPU. Saya mungkin teman-teman ke KISPU atau mungkin Pak Polpa, saya bisa memberikan sarapan. Baik, Ibu Pegi. Baik, terima kasih Cintina. Selamat pagi semua. Terima kasih warga RT01, RW01, AIMURI, RT02, AIMURI dan RT01, KOPOMGENA. Terima kasih. Nah, yang pertama, tentu kami juga tidak tutup matah ya dengan kejadian luar biasa menurut kami yang sedang dirasakan oleh warga. Saya bahkan mau WA saja, keluarga-keluarga yang ada di jalan bawah itu rasa-rasanya tidak sanggung untuk mengetik di HP. Karena kami tahu bahwa yang Bapak-Bapak Ibu keluarga rasakan itu memang karah ya. Setelah bandara dihibahkan, tanah bandara dihibahkan ke pemerintah dihibahkan ke sana itu memang malah jadi bertambah-tambah. Kami ingin tahu dulu tugas dan perlahan daripada pendang, pemerintah, apa yang menjadi pemerintah, apa yang menjadi pemerintah. Maksudnya bandara juga mesti ada. Pemerintah pasi-pasi itu setelah aset itu diserahkan kepada bandara, digabarkan ke sini. Karena kalau kami melihat pemerintah kurang maksimal, pemerintah kurang maksimal dan baik.